Saudara terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kompas Jabar Hari ini topiknya sangat menarik karena kita membahas mengenai Hood Jabar ke-72 Dalam hal ini Hood Jabar ini salah satunya ialah ada kado untuk Jawa Barat dari para seniman Jawa Barat Ada Kang Ken dan juga Kang Uwi tadi kita membahas sedikit mengenai kreasi atau kado yang akan diselenggarakan oleh para seniman Jadi kado ini akan merupakan suatu seniman apa ya Kang namanya ya musik juga ya dari berbagai seniman sejauh Barat Ya seniman itu sebenarnya sendiri tanpa teman Ya curhat dong Enggak seni itu adalah indah teman itu yang menggerakkan laku keindahan Jadi seniman tanpa karya itu bukan seniman Mereka lagi kita ini memang benar alien bukan seniman lagi Ya alien Alien Karena alien itu datang ke bumi bikin crop cycle kan bikin petunjuk untuk para petani Betul Oke kan kita Jadi kita turun nih dari bulan dari Pluto ke gedung sate kita bikin oratorium kolosal Disitu kan kebayang ada silat Ada tari Ada puisi Ada musik Ada angklung Ada lukis Itu bersatu padu Oke jadi seninya itu bukan hanya seni musik aja tapi semuanya ada ya kan Iya kan kita tadi seniman Komplit Udah melebih batas jadi kita alien aja deh Alien Oke jadi kita bahas lebih spesifik lagi nih Kang Jadi pada kado yang diberikan oleh para seniman ini nanti akan ada 800-1000 seniman talent Yang hadir dan juga nah ini karena puncaknya itu kan melukis itu ya Kang Belum diceritakan gak sih Kang apa itu sebenarnya Jadi apakah ini tadi kan kalau Kang Uwi baru berbicara mengenai acara seni yang lain-lainnya Ya Itu mengenai seni lukis puncaknya seperti apa Ya oke Tadi membahas tentang kado untuk acara 72 tahun di Jawa Barat ini Seperti apakah Sementara ini kita hanya membuat kisih-kisihnya aja Entah jadinya seperti apa mungkin bisa dilihat nanti di gedung sate jam 6 ini Seperti ada beberapa kita Pak Uwi ini Dengan Dengan Apa Keinginan Pak Uwi ini Dari 72 itu adalah ulang tahunnya dan Setiap item seniman itu adalah seni musik itu 72 Oke menarikkan Terus seni silatnya 72 Semuanya 72 Dan semua sampai batiknya juga 72 Ada seni gerak seperti dramanya ada, seni tarinya ada, seni suaranya ada, seni lukisnya ada Dan semua berkesinian disitu Semuanya 72 Ya kecuali tato Eh kecuali lukis Jadi kangken aja dalam hal ini ya Karena dia lukis energy Yang akan kita berikan kado seperti itu adalah para seniman itu 72-72 itu Yang kurang lebih seribu lebih ya sebagai talent disitu Dan salah satunya pelukis disini saya mengaplikasikan Untuk bahasa seni tarinya, seni suaranya, seni musiknya disitu Di sana saya mendengarkan semua segala macam melalui aplikasi Oke Gambar, entah gambar apa yang akan terjadi Kalaupun saya membuat sesuatu konsep gambarnya Nanti disitu berarti bukan menyerap energi gitu Jadi entah apa Kekompakan daripada talent-talent yang ada seribu ini Di aplikasi sebuah lukisan Itulah hasilnya Antara seni suaranya Saya mendengar di kuping Seni geraknya saya lihat dari matanya Dan saya aplikasikan lewat tangan Melalui gambar Termasuk Pak Wi juga sebagai talent juga langsung Mencetus Yang punya ide Membuat konsep Langsung dibantu Pak Wi Dan Kang Wi juga berkontribusi langsung Ya, langsung seni musiknya Nanti di panggung itu ada seni lukisnya Dan satu lagi puisi Nanti ada orang puisi Lebih gila lagi itu Dengan 72 kata Katanya entah apa yang akan kita dengar Wow Mungkin bisa nanti lihat disini juga Ini luar biasa sekali Kang Nah Selaku seniman disini Semuanya dirayakan Dalam hal ini 72 tahun Jadi Semuanya serba 72 Dan ini yang menarik adalah acara Kado nya Kado nya seperti apa Seperti apa Mungkin Lihat pentasnya seperti itu Untuk masyarakat Bandung Dan dibantu juga Amat Kompas TV disini Sebagai acaranya sana Entah seperti apa Yang dilihat ditonton dari luar Disitu Pertunjukannya Tapi ada lagi kado Yaitu berupa rekor Yang belum ada Jadi ini rekor Rekor nasional Rekor nasional satu Original rekor Indonesia Yang membantu kita Pak Wi Dan satu lagi Rekor dunia Wow Mudah-mudahan dari Dari bentuk rekor ini Kado buat Jawa Barat Tapi dunia bisa melihat Bandung juga Atau daerah-daerah seluruh Indonesia bisa melihat Yang insya Allah juga menjadi aset pariwisata Oke baik Menarik sekali Itu dari Pak Wi kemarin Saya hanya menyampaikan aja Jadi kalau dari Pak Wi ingin ditambahkan Kang Dari pesan Kang Ken tadi Kalau menurut saya Flashback lagi Ini adalah pertunjukan yang Memang Baru hari ini Baru hari ini ada Tercetuskan Disitu juga ada musik uang logam Kebayang Musik alat Dari uang logam Musik uang logam kuno Musik Alat-alat kesehatan Oke 72 orang Juga Uang kuno logam juga 72 orang Seperti itu Jadi ini adalah Konser yang memang Spektakuler Spektakuler Kang tadi seperti yang Kang Ken bilang Ini kalau Kang Wi ini ternyata Bukan hanya sebagai talent disana Tapi itu tadi konseptor Iya Ide awal semuanya dari Kang Wi Kalau Kang Wi sendiri sebenarnya Menemukan atau ide awal Talentnya semuanya serba 72 Dilakukan 72 menit Itu bagaimana mengkonsepnya sendiri Karena saya kan ini melihat Jawa Barat ulang tahun yang ke-72 Jadi per komunitas Ayo kita 72 orang aja Oke Kita bikin orkest tradisi dan oratorium kolosal Orkest itu adalah musik Kalau alat musik tradisi jadi orkest tradisi Kolosalnya banyak Oratorium sesuatu yang bergerak itu namanya oratorium Oke Dan kalau banyak menjadi oratorium kolosal Oke Seperti itu selama 72 menit Untuk aduk Jawa Barat Dan yang paling Ini lagi Bukan hanya musik Tapi ada lukis juga 72 warna Oh jadi 72 warna saja ya Kang? Semua Ada Syair monolog budaya 72 kata Itu kan Fenomenal sekali Fenomenal Apakah tidak sulit itu Kang Untuk Semuanya serba 72 kan berarti Sebatas juga Berawal tadi Bahwa kita ini Tidak kalah dengan remeh Remeh bersatu jadi ranginang Kalau kita bersatu jadi alien Kembali lagi ke alien Ya ke alien Nah itu Dari penambahan mungkin ya 72 ini Konsep yang Pak Wi ini Langsung kita daftarkan ke Rekodunia Yang emang belum ada Gitu Jadi kita sebat Ya 72 72 72 Yang akhirnya ada hubungannya Untuk Rekod Dunia Dan Rekod Ori Dan belum ada Ya Alhamdulillah Disambut dengan Rekod Dunia juga Dengan Ori Nah itu Ide awalnya dari Ide awal dari Kang Wi Wow hebat sekali Ketua para seniman nih Juga alien 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 Makan lotek Acaranya akan spektakuler Semoga lancar Kang Mungkin terakhir Harapannya dulu Kang Dari Kang Wi dulu nih Harapan sebagai seniman Untuk Jawa Barat Khususnya mungkin di bidang seni Kalau saya berharap Pemerintah sebagai kepala Seniman Mas Saya Mas sebagai jari Kalau urat sarap Dan darahnya selaras Ini menjadi satu energi yang baik Untuk bangsa ini Jadi selamat datang kepada Pengunjung dan teman-teman Yang di luar kota Kita bersatu padu Untuk membuat Satu Apa Karya Bakti untuk tanah Di Jawa Barat ini Oke Kalau Kang 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 Ya Kalau saya sendiri Mudah-mudahan dengan tercetusnya Ada bentuk seperti ini Berkesembilan di sini Bisa menggabungkan antara seniman otodidak Dan akademis Tanpa ada jendela Buka jendela kita masing-masing Keduanya dari pemerintahan Bisa mewadahi Membuat packaging Sehingga para seniman ini Layak untuk bisa ditampilkan Ke luar negeri sekalipun Wah Jadi Dari sini kita Tetap kita berjabat tangan Tanpa ada kepentingan Dan kita membangun Bandung sendiri Dan Jawa Barat Dan Jawa Barat Dan Jawa Barat di sini Di mata Indonesia Dan di dunia Sambil kebudayaan-kebudayaan Yang kita angkat lagi Yang dulu mungkin hampir punah Hampir kita lupakan dengan era teknologi Seperti ini Ayu para pemuda semua Jangan melihat Untuk yang teknologi Untuk kebarat-baratan Kita harus bangga dengan Budaya kita sendiri Budaya kita sendiri Karena budaya kita sendiri Sangat super dahsyat Kalau ditonton sama orang-orang bule Mudah-mudahan seperti itu Dari Didengar sama Orang berlogika Orang matematik Bahwa seniman ini Bukan orang matematik Tapi Tolong Kita membangun Barang antara Logika Dengan Rasa Dan tentunya Tujuannya sama Untuk bisa Membangun Jawa Barat Memajukan Jawa Barat Begitu Sekali lagi terima kasih Kang Ken Dan juga Kang Uwi Kang Intinya pada Kesempatan momentum Hut Jabar kali ini Para seniman Mempersembahkan Suatu kado Karya Yang tentunya juga Kang Uwi dalam hal ini Sebagai konseptor Tidak main-main ya Kang ya Karena dibuat sangat Spesial dan tektakuler Dan tentunya ini Bukan hanya dari Bandung saja ya Wah ini banyak dari luar kota Dalam Tadinya kita mencetak 8-7-6 8 kokoh 7 maju 9 akad tertinggi Tapi yang dari luar kota masuk Akhirnya Seribu ya Akhirnya jadi lebih Lebih talentnya Itu talentnya Oke baik Jadi akan ada Seribu talent disana Yang akan menampilkan Seniman Atau seni-seni yang Tentunya banyak Bukan hanya seni musik saja Tadi ada puisi Dan juga akan ditutup Oleh seni lukis dari Kang Ken Yang jadi Kang Ken juga Belum tahu ya Kang Belum tahu Seperti apa Sambal dadakan itu lebih Daripada Sambal di kolakas Karena sambal dadakan Jadi Kang Ken nanti Yang akan Mengaplikasikan Itu menjadi suatu kado Dan tentunya juga Memberikan rekor muri Untuk jawaban Rekor ori Karena memang hanya ini saja Rekor dunia Jadi itu mungkin Baru pertama juga ya Kang Ya karena Rekor dunia itu Kita bukan memecahkan Tapi menciptakan 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 itu kan Levelnya beda dengan memecahkan Nah Bandung ini Bahasanya Penciptaan semua Dia menciptakan semua Cuman kadang-kadang udah gitu Nggak ada dukungan Dukungan semua Akhirnya diambil sama orang Yang lain-lain gitu Oke baik Mudah-mudahan dengan adanya ini Kita menciptakan Melaksan Menjadi pelaku Dan melaksanakan Untuk Mempertontonkan ke Luar Ke dunia Ya Amin Ya oke baik Sekali kita terima kasih Kang Ken Tentunya semoga sukses Untuk acaranya pada Hari ini Dan tentunya juga warga Jawa Barat Pasti akan menunggu Persembahan Dari para seniman di Jawa Barat Dan seudah demikian Perbincangan kami pada hari ini Kami juga mengucapkan Selamat hari ulang tahun Kepada Jawa Barat Yang ke-72 Maju terus Dan tentunya juga kita akan Menghadapi pilkada tahun depan Semoga itu lancar juga Begitu ya kan Terima kasih atas perhatian anda Selalu jangan kemana-mana Karena usai jadah kita akan kembali Dengan beragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami di Kompas Jabar